Kalau orang bilang, Pak Soehinto tidak percaya mujizat, saya bilang, kamu ini tidak tahu apa itu mujizat, sembarangan omong. Pak Stephen baru minggu berpapak terlalu. Ini gedung empat biji dibeli ini mujizat Tuhan. Dari beli yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Semuanya mujizat Tuhan. Hebat. Beli yang satu ini yang paling nyolok sekali. Paling nyolok. Saya itu di atas sana. Persis sekarang itu di antena radio kita itu. Di antena radio itu. Persis di situ. Saya begini, lihat ke bawah sini. Tuhan, Tuhan. Kita perlu rumah itu, Tuhan. Kita perlu rumah itu. Saya tunjuk ini. Dari tadi itu di posisi di antena radio di situ. Tuhan, kita perlu rumah ini, Tuhan. Selalu saya kalau berdiri di situ, saya berdoa. Tuhan, kita perlu rumah itu, Tuhan. Heran. Satu sore. Satu sore. Saya gak tahu. Mungkin gak bisa dijelasin. Namun, gak bisa diulang. Saya bilang, saya bilang, saya gak tahu kenapa. Sore ini saya harus ketemu Pak Yoh. Saya tuh rasanya. Saya gak tahu kenapa sih Pak. Ayo. Kamu mau ikut gak? Bolehlah. Turun di situ. Turun di depan. Pakai sendal. Putar ke belakang situ. Masuk di tempat jemuran pandi itu. Saya teriak-teriak. Pak Yosef. Pak Yosef. Hei Pak Suhinto. Dia ngelakutumen datang. Bukain pintunya. Saya lihat. Saya bilang, wah. Ini rumah kamu tempoh hari kan bilang mau jual. Tahun 98 ribu ribu besar kan dia suruh saya. Saya bilang tempoh hari mau jual. Gimana? Masih mau jual gak? Sudah laku loh Pak Suhinto. Sudah laku. Sudah laku. Iya sudah laku. Oh. Yang beli? Tommy. Tommy. Tommy Soeharto. Bukan. Oh. Tommy orang Medan Pak. Oh. Saya bilang. Oh duduk-duduk. Duduk-duduk. Saya duduk sambil mikir. Walau-walau. Sudah dibeli orang lagi. Saya bilang berapa kau jual? 960 juta. Pakai agent-agent yang ada. Pakai rewit. Oh. Saya bilang. Sudah dibayar? Belum. Tapi sudah oke. Semua sudah oke. Oh ya. 900 juta. Kalau saya yang mau beli sekarang. Masih boleh gak? Oh boleh aja. Siapa yang bayar saya duluan? Nah loh. Ini sekarang. Enggak. Lalu orang apa? Saya bilang Pak Yosep. Serius ini? Serius. Nah kalau saya yang beli segala. Kita gak pakai agent ini tetangga. Kan kau gak usah bayar. Lewat kan. Kan kita tetangga. Masih boleh kurang gak berapa? Kurang 10 juta. 950. Oke. Saya bilang Pak Yosep. Kalau sore ini saya bayar berapapun. Bayar berapapun. Ini rumah jadi udah punya saya. Oh iyalah. Oke tunggu ya Pak Yosep. Saya tarik tangan ibu. Saya bilang kita pulang hitung duit. Sampai saya bilang kita beli ini rumah. Tahu gak ibu bilang apa? Mana bisa. Itu kan mahal. Memang sih wajar lah ya itu. Saya bilang pokoknya kita beli. Pokoknya kita beli. Sampai di rumah kita. Keluarin semua duit yang ada segala macam. Sampai kerece-recenya. 15 juta. Jangan bayangkan. Bawa kuitansi untuk ada metrai. Tempelin. Ha? Bawa pulang kesini. Udah agak malam. Saya bilang Pak Yosep. Teriak-teriak dia. Dia bukain pintu. Hei Pak Tuan itu jadi ini. Jadi saya bilang hitung duitnya. 15 juta. Tekoin kuitansi. Saya pulang. Ibu tanya. Sisanya bayar pakai apa? Saya juga tidak tahu. Coba bayangkan. Nah akhirnya rumah ini kan kebeli. Ya kan? Supaya ada diennya gitu. Kamu sudah duduk disini. Betul gak? Ceritanya sambung sedikit aja. Biar kamu gak penasaran. Besoknya kan Tommy-nya datang. Dia mau bayar. Pak Yosep bilang apa? Sudah diberi. Sama siapa? Pak Suhento. Dimana? Yang sebelah ini kereja. Lalu saya pun ditelepon. Pak Suhento. Saya bilang ada apa Pak Yosep? Ini Pak Tommy ada sama saya. Katanya. Saya bilang ya. Dia bilang gini. Pak Suhento disuruh ngalah. Kasih dia yang beli. Akan dikasih 30 juta. Tahu gak saya bilang. Namanya kan Yosep. Dia itu orang Katolik. Saya bilang gini. Pak Yosep. Pak Yosep. Saya bilang. Yang beli rumah Bapak itu bukan saya loh. Tuhan Yesus. Kalau saya tidak berani batal. Kalau Bapak berani batal. Oh enggak. Saya juga gak berani Pak. Oh ya. Oke. Saya bilang kalau gitu. Tommy-nya suruh pulang. Singkat cerita ini kita beli. Nah. Masih ada mujizat gak? Tapi saya bukan pembuat mujizat. Saya terjadi mujizat. Hanya itu saja. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus. 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 Terima kasih.